Dewi Persik dihujat gegara sebut nominal nafkah yang diberi Angga Wijaya. Kayak ngerendahin, Dewi Persik menuai kritik saat mengungkap nominal uang bulanan yang dia terima dari sang suami, Angga Wijaya. Pedangdut ini dinilai tidak etis membongkar soal keuangan rumah tangganya, apalagi saat ini ia sedang digugat cerai sang suami. Nominal uang yang diterima Dewi Persik ini terungkap saat ia menceritakan soal rasa herannya digugat sang suami. Bulan kemarin aku dikasih 4 juta rupiah, bulan ini aku dikasih 3 juta rupiah, ujar Dewi Persik dalam video tersebut. Mengetahui sang suami masih mengiriminya uang, Dewi Persik pun berterima kasih. Namun ia juga merasa heran dengan sikap sang suami yang tetap menggugat cerai. Hari ini dia kasih aku duit kok, kemarin aku dikasih duit 4 juta rupiah bulan kemarin, alhamdulillah, terima kasih, lanjut Dewi Persik. Terus tadi, baru tadi aku ditransfer ke asisten pribadi aku dia bilang aku dikasih 3 juta rupiah, ujar DP. Maksud gue, gue masih dikasih duit tapi kok gue digugat ya. Ungkasnya, para netizen pun memberikan komentar. Mereka menilai sikap Angga Wijaya sudah benar karena masih mau mengirimkan uang pada sang istri yang belum resmi diceraikan, terlepas dari besaran nominal uang yang diberikan. Kalau punya adab gak harus nyebut nominal sih. Di balik kata alhamdulillahnya malah kayak ngerendahin, komentar salah satu netizen. Dia paham Islam dan ajarannya walaupun sudah cerai kalau masih dalam idah masih wajib dikasih nafkah, komentar salah satu netizen. Lah emang gitu mbak kalau gugat cerai sampai cerai 3 bulan masih kasih nafkah mbak, ujar lainnya.